Bukan dengan ketuatanku Ku dapat jalan ke hidupku Tanpa Tuhan yang disamping Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menopanku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Jangan lepaskan Jangan lepaskan Jangan lepaskan Jangan lepaskan Jangan lepaskan Kau lahir mu Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan dalam hidupku Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya Apa kabar hari ini? Saya doakan Bapak Ibu dan Saudara tetap sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada Mari sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan Kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Al-Bapak kami, kami sungguh mengucap syukur Pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan baru bagi kami untuk menjalani hidup kami Tuhan sebentar kami ingin mendengar sahapaan dari firmanmu Tuhan yang tolong hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengar apa isi hati Tuhan Berkati Tuhan waktu ke depan dan kami juga serahkan hambamu saudari kesia yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 9-10 yang berbunyi demikian Terang orang benar bercahaya gemilang sedangkan pelita orang fasik padam Tuhan keangkuan hanya menimbulkan pertengkaran tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat Tema hari ini adalah hidup yang berdampak Salam Jemaat yang terkasih John Alexander Dowie lahir pada 25 Mei 1847 di Edinburgh Dan meninggal pada 9 Maret 1907 di City of Zion, Illinois, Amerika Serikat Dowie pindah bersama keluarganya ke Australia saat ia masih kecil Tetapi kemudian ia kembali ke Edinburgh untuk belajar teologi Sudah dia memasuki pelayanan kongregasi pada tahun 1870 Dan sebagai seorang pendeta di Alma, Australia Dowie mengembangkan minat pada penyembuhan spiritual Dan pada tahun 1888 ia hijrah ke Amerika Serikat Ia dikenal sebagai seorang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa Dan sangat peka dengan suara Tuhan Ada satu masa di mana Dowie bertemu dan berseteru dengan seorang yang bernama Maria Woodward Aether Yang juga melakukan pelayanan dalam penyembuhan spiritual Mereka yang punya kesempatan untuk melayani bersama malah terlibat perselisihan Keduanya merasa bahwa metode yang paling tepat dan tidak ingin disalahkan Bahkan Bowie juga beberapa kali menyerang Aether pada saat berkotbah Bahkan Dowie berani mengklaim dirinya sebagai Elia Sudah pada masa sulitnya Dowie kemudian menghabiskan sisa hidupnya di rumah Dalam satu kalimatnya Dowie mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya Ia mengatakan menjadi seorang hamba Tuhan pertanyaan utamanya bukanlah resiko yang tinggi Tetapi mengenai bagaimana menjadi cukup rendah hati Saya tidak berpikir bahwa saya telah mencapai kedalaman yang cukup untuk sebuah kerendahan hati yang sejati Penghinaan yang sejati dan penyangkalan diri yang sejati untuk sebuah jabatan tinggi dari seorang hamba Tuhan Semestinya Dowie tidak perlu mengalami masa-masa sulit dan terlibat dalam perseteruan dengan Aether Jika ia mendengarkan nasihat bijak dari Amsal Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat Sayang sekali pelayanan Dowie yang mulanya terang menjadi redup dan padam Saudara pengalaman hidup Alexander Dowie yang jatuh dalam keangkuhan Merupakan godaan dan jebakan yang bisa saja dialami oleh setiap orang Oleh karena itu, ketersediaan untuk belajar rendah hati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Menjadi mutlak dan penting Supaya hidup kita menjadi berdampak bagi sesama Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar Hari ini firman-Mu menyapa kami kembali dan mengingatkan kami kembali tentang bahaya kesombongan Tuhan seringkali kami tidak sadar dengan apa yang kami lakukan Kami berpikir itu semua tentang Engkau Tetapi sesungguhnya itu adalah tentang diri kami sendiri Ingin bagaimana diri kami dilihat, dipuji oleh banyak orang Tuhan ampunilah kami Bapak tolong ajarkan kami untuk memiliki kerendahan hati Kami mau belajar seperti Engkau yang memiliki kerendahan hati Dan kiranya Engkau terus menolong dan mengingatkan kami kembali Tuhan ajar kami untuk kami peka mendengarkan suara Tuhan Tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami Dan biarlah melalui kehidupan kami, seluruh apapun yang Tuhan berikan bagi kami Boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak yang baik, pada pagi hari ini hambamu juga berdoa Untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan mungkin sebagian dari kami ada yang merasa begitu beratnya kehidupan ini Sebagian dari kami mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Sedang mengalami pergumulan kondisi keekonomian Tuhan kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami Tetap memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan Untuk terus dapat melihat kepada Engkau bersandar dan juga menaruh harap di dalam Tuhan Tuhan yang tidak pernah sedikitpun mengecewakan kami Sekalipun dunia mengecewakan kami Orang yang kami kasihi mengecewakan kami Namun kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kami Bapak yang baik, ajar kami untuk terus berharap pada Engkau Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan Biarlah seluruhnya boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan Pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain Terima kasih Bapak yang baik Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini Dan terus mengingatakan kebenaran firman Tuhan Hati-hati bahaya keangkuhan God bless you